Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Ini adalah part kedua Tutorial jualan ke pasar google Menggunakan Wattpad Dan ini kita bisa otomatiskan dengan ApoBot Nah teman-teman di part 2 ini Kita masuk ke tahap teknis Yaitu membuat Project Wattpad Dan membuat bahan posting di ApoBot Nah kalau teman-teman Belum punya ApoBot silahkan ikuti Manual gak apa-apa ya Jadi nanti terutama disini ya Untuk teman-teman yang manual Oke Saya akan langsung mulai aja teman-teman Langkahnya untuk membuat project Ada 3 ya teman-teman Jadi yang pertama kita buka ApoBot Dan kita pilih fitur Wattpad ApoBot sudah saya buka disini Kemudian untuk fitur Wattpad Itu ada disini ya Ini pilih fitur Kita pilih Wattpad ada di nomor Nah ini 17 Kemudian nama campaign Ini kita isi ya Isi nama campaign dengan Angle promosi plus kata kunci Nah angle promosi kita ada disini Producent Kita copy Kemudian kata kunci spesifik Yang menjadi target adalah Septic Tank Biotech Nah seperti ini ya teman-teman Kita klik buat Maka projectnya sudah terbuat disini Itu teman-teman untuk membuat project Jadi sangat mudah 3 langkah aja Kita sudah selesai Dan kita akan lanjutkan Ke tahap kedua Yaitu membuat bahan posting Nah bahan posting ini Terdiri dari judul Kemudian deskripsi Keyword Link eksternal Ini opsional ya teman-teman Dan gambar Jadi kalau teman-teman Tidak punya ApoBot Teman-teman mengikuti Tutorial ini manual Silahkan siapkan judul Deskripsi Keyword Untuk setiap postingan Produk teman-teman Itu bisa disiapkan Di Excel ya teman-teman Silahkan Kalau ApoBot Kita membuat bahan postingnya Ini ada di project Langsung aja saya contohkan Disini Kita buka project Yang kita tadi buat Yaitu Wattpad Produsen septic tank ini ya Oke kita buka Teman-teman bisa melihat Disini masih kosong Ada judul Deskripsi Bad brosur Dan seterusnya masih kosong Cara mengisinya teman-teman Isikan keyword Dan informasi produk lainnya Ke fitur content generator Nah content generator itu yang ini ya Content generator Kita isikan teman-teman Mulai dari kata kunci Kata kuncinya ada disini ya Septic tank biotech Jadi enak Kalau sudah kita siapkan Seperti ini Kemudian Buying keywordnya Itu yang ngelom promosi Kita isi Kata bombastisnya Dari profesional Saya akan ganti Dengan garansi ya Nah seperti ini Saya putuskan Diganti dengan Bergaransi Nomor WA nya Teman-teman Jadi disini saya sudah Tuliskan juga Diawali dengan Huruf W dan A Sepasi Nah seperti ini Kemudian kuota target Nah tadi Saya juga sudah siapkan Seluruh Indonesia Yang ada disini Tinggal dikopas aja Jadi enak Kalau teman-teman Sudah menyiapkan Semuanya seperti ini Oke Kemudian deskripsi Saya juga sudah punya Deskripsinya Saya singkat aja Yang penting Apa namanya Mewakili Dari produk yang saya Jual Disini teman-teman Untuk URL Saya arahkan ke WA Jadi HTTPS WA.me 62858 5393 2925 Jadi kalau teman-teman Punya website Ini bisa diisi website Atau link artikel Nah kalau gak punya website Atau link artikel Silahkan diisi dengan Link WA Seperti ini juga bisa Jadi tiap postingan Saya isi dengan 20 detik Saya sudah isi Teman-teman Disini tahapannya Mengisikan Keyword dan informasi Produk lainnya Ke fitur content generator Sudah terisi semua Dan kita lanjutkan Dengan klik Buat content Berarti ini ya Klik Nah teman-teman Saya lihat disini Sudah jadi Sebanyak 514 Konten jualan Judulnya ini beda-beda ya Teman-teman Kita lihat disini Aceh Barat Aceh Baradaya Nah ini judul-judul LBO Sudah disusunkan secara otomatis Deskripsinya pun ini beda-beda Teman-teman Ya Deskripsinya beda-beda juga Sudah disusunkan otomatis Berdasarkan informasi Yang ada disini Oke Kita lanjutkan teman-teman Sekarang Yaitu Membuat Gambar Dengan fitur Nomor 3 Yaitu Auto buat brosur Oke Kita kembali ke Apobot utama Jadi kita akan membuat Sebanyak 100 gambar minimal Karena ini Konten jualannya Ada 500 Tadi ya Oke Kita akan Isi disini Teman-teman Fitur nomor 3 Buat brosur Dominasi Google Oke Klik buat Nah Gambar bahan Yang kita sudah siapkan Disini ada 3 ya 1,2,3 Saya akan masukkan Disini Gambar 1 Saya akan masukkan Teman-teman Project HPB Nah ini gambar 1 Gambar 2 Dan gambar 3 Kemudian disini Kata bombastis Tadi bergaransi Tata kunci targetnya Produsen Septic Tank Biotech Nah Dan nomor WA nya Jadi WA Oke WA 0858 Oh gak perlu ada WA ya Langsung aja 0858 5393 2925 Oke Folder simpan gambar Kita tentukan Untuk penyimpanan gambarnya Saya akan taruh Di picture misalnya Kemudian disini Saya taruh Septic Tank Biotek Septic Tank Biotek Nah Oke Klik simpan gambar 1 2 3 4 5 6 Nah 6 detik Teman-teman Kita lihat Brosur 6 detik Sudah jadi 100 gambar berbeda Ini siap posting ya Teman-teman Dan kita lihat Nah Bergaransi Produsen Septic Tank Biotek Nomor WA Jadi sangat mewakili ya Ini sudah cukup Dan ini Saya sampaikan Ini minimal Teman-teman Seperti ini Ada informasi produknya Gambaran produknya Nomor WA Untuk membelinya Nah Kalau teman-teman bisa Membuat lebih bagus Ya Itu Lebih baik juga ya Jadi minimal Seperti ini Dan ini sangat cepat 100 gambar dibuat Dalam 6 detik Kalau mau 100 gambar lagi ya Teman-teman bisa Disini Urutannya dirubah Ya Ini kan gambar 1 Kita balik Jadi gambar 2 Kemudian gambar 2 Jadi gambar 1 Seperti ini sudah Berubah teman-teman Kita coba Taruh lagi Disini Picture Septic Tank Biotek Saya akan buatkan Folder di dalamnya Gambar ke 200 Sampai 300 Nah Klik OK Simpan gambar Harusnya 100 sampai 200 Ini kan gambar ke 2 Oke Sudah jadi Kita lihat Sudah jadi teman-teman Ini berbeda dengan yang sebelumnya Jadi 200 gambar dengan sangat cepat Ya Ini saya ganti 100 sampai 200 101 sampai 200 Kalau mau buat 500 200 ya tinggal dibolak-balik aja Gambarnya ini teman-teman Ya Seperti itu Sangat mudah ya Oke Kita sudah membuat gambar Ada 200 gambar kita buat Sekarang Kita akan masukkan gambar Ke bahan posting Caranya Kita buka lagi project Wattpad nya Nah ini Kolom Pad Browser ini kan masih kosong Teman-teman silahkan klik disini Klik di Pad Browser Di baris 1 Pad Browser di klik Kalau sudah Masukkan browser Dan kita pilih ya teman-teman Yang tadi kita buat Picture Septic Tank Biotech Nah ini kita pilih 100 gambar dulu Open Kita lihat sudah terisi sampai 100 Kita klik di baris 101 Kemudian kita isi dengan gambar yang berikutnya tadi Teman-teman disini Septic Tank Biotech Gambar 101 sampai 200 Kalau pun teman-teman mau isi yang bawahnya ini sama Itu boleh ya Tidak masalah Jadi diisi sampai teman-teman Selesai 500 Baris Ini kalau pakai apobot Kalau tidak pakai apobot Teman-teman ya Manual kan tidak perlu Buat seperti ini Yang penting ada judul Deskripsi Kata kunci Link eksternal Yang penting ada itu ya Jadi silahkan disesuaikan Teman-teman punya apobot atau tidak Gitu ya Oke ini saya sudah sampai 400 Cukit lagi Kita masukkan Dan kita akan selesai mengisi 500 Gambar ya teman-teman Nah 500 sudah selesai Tinggal dikit lagi nih Teman-teman Nah tinggal berapa ini 14 Masuk air browser Kita pilih 14 aja 1 sampai 14 Oke sudah selesai teman-teman Berikutnya kita simpan CSV Simpan CSV Nah sudah ya Seperti itu teman-teman Untuk persiapan Membuat project wattpad Dan membuat bahan posting Di apobot Dan kalau teman-teman manual Silahkan teman-teman sesuaikan Buat di Excel bisa Atau di notepad bisa Ya Kalau teman-teman tertarik Belum punya apobot Dan tertarik pengen tahu apobot Teman-teman bisa cek deskripsi Dari video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Setelah teman-teman menyiapkan Bahan posting teman-teman